Hai Sobat Jalan Gue namunin salah satu tempat yang keren banget nih Pantai dengan pasir putih yang bagus banget Hai Sobat Jalan, welcome back to Youtube channel Jalan Jalan Melulu Gimana nih kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kali ini Jalan Jalan Melulu mau review salah satu pantai dengan pasir putih yang lagi hits banget nih Tuh liat, parkirannya aja udah rame banget Dan kita kalau mau masuk ke parkirannya mesti antri dulu nih kayak gini Sobat Jalan Hmm kira-kira apa nama tempatnya ya? Penasaran? Makanya Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share biar kalian gak ketinggalan video-video kita lainnya Hai welcome back to Youtube channel Jalan Jalan Melulu Sobat Jalan Semuanya Sekarang gue lagi ada dari salah satu tempat Pantai Gak jauh-jauh dari Jakarta Di kawasan Pantai Utara Pik ya Pantai Indah Kapuk Dan ini tempatnya sih rekomen banget ya Menurut gue Karena Pasirnya putih Walaupun ini sepertinya kayaknya pantai buatan ya Tapi Ini juga Yang paling penting Tempatnya itu gak terlalu sempit Luas Terus juga Disini Gratis Nah Jadi Masuknya itu gak dikenakan tarif Terus juga Kalian kalau mau bekel nih Sambil camping-camping tuh bisa banget Dan nikmatin suasana Disini ada cafe-nya ada live musiknya banyak banget Kita lihat yuk Ada apa aja disini Ini dia nih Sobat Jalan White Sand Beach Hmm Emang bener sih Pasirnya putih banget Dan bersih Walaupun lautnya memang tidak untuk kita bernangi Tapi disini oke loh Buat ajak keluarga kalian main-main pasir Dan juga yang paling penting Disini tidak dikenakan tarif untuk biaya masuknya Wow Menarik banget ya Dan parkirannya pun juga free loh Sobat jalan Hmm Bener-bener wisata yang murah meriah Udah gitu Kalian juga disini boleh loh Mau ala-ala kayak piknik Jadi bisa bawa makanan sendiri deh Waktu yang tepat untuk berkunjung ke pantai pasir putih ini Hmm Saran gue sih Di sore Sekitar pukul jam 4 sampai dengan jam 6 ya Jadi menjelang sunset gitu Tapi kalian jangan berharap banyak bisa langsung melihat matahari terbenam Karena kan ini bukan pantai yang memang bisa langsung melihat sunset secara langsung Tapi langit-langitnya tetap terlihat indah kok sobat jalan Tuh lihat Disini semuanya nikmatin banget ya Main pasir Dan juga disini memang rata-rata yang datang Buat menikmati suasananya Dan juga jarang-jarang loh Di Jakarta ada pantai dengan pasir putih seperti ini Pantai pasir putih pik 2 ini memang masih tergolong baru sobat jalan Efektif operationally buka di tanggal 20 November tahun 2020 Hmm wajar aja sih pantai ini masih rame banget Dan akses kesininya terus terang sih lumayan macet ya sobat jalan Tapi kalo udah sampe terus kalian boleh nikmatin suasana seperti ini secara gratis Buat gue sih gak masalah macet-macetan Kebetulan gue kesini gak sendirian nih sobat jalan Tapi bersama keluarga besar dan juga ponakan-ponakan gue yang lucu banget kayak gini Hmm mereka seneng banget loh Main pasir yang putih bersih seperti ini Dan juga gak takut panas-panasan Dan gue juga gak mau kalah ah Ngeliat mereka seru banget sih main pasirnya Makanya gue juga ikut gabung deh Bikin istana dari pasir seperti ini Hmm asli loh sobat jalan Gue bener-bener nikmatin suasana pantai ini Dan karena emang ini rame Jadi kalian harus pintar-pintar ya Cari tempat yang adem kayak kita gini Dan kalo bisa juga agak berjauhan Dengan pengunjung-pengunjung lain yang ada Tengah 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 Pantai pasir putih pik 2 ini gak cuma menawarkan keindahan dari lautnya nih sobat jalan Hmm walaupun memang laut disini bukan untuk dipakai berenang ya Tapi duduk-duduk di pinggir pantai gini dengan angin yang semilir juga seru kok Semakin sore ya udah pasti dong sobat jalan semakin ramai Hmm kayak gini nih Tapi ya mau gimana lagi namanya juga tempat umum Dan semua juga udah pada tau kalo kesini tuh gratis Jadi wajar aja rame banget Dan karena lokasinya berdekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta Jadi beberapa kali kita juga secara langsung bisa lihat pesawat yang akan mendarat Dan hei sobat jalan gak usah khawatir kalo kesini kalian gak bawa perbekalan Disini juga udah lengkap banget menyajikan berbagai macam restoran nih Ada yang seafood seperti ini Dan seafoodnya juga seger-seger banget sobat jalan Karena ikannya masih fresh Dan tinggal kita pilih nih mau jenisnya apa Dan langsung dimasak deh Hmm pasti rasa ikannya enak banget Jadi akses jalannya itu sebelum menuju pantai Memang melewati perkafean seperti ini nih sobat jalan Masih belum ring dateng karena kan masih siang banget nih Jadi sepi Tapi nanti deh kalo udah malem gue akan kasih lihat kalo semakin rame banget Dan juga ada live musiknya nih sobat jalan Area cafe nya juga cukup luas kalo semakin jalan Dengan berbagai macam jenis makanan yang dijual disini Hmm Gak ada pantai Itu gak mungkin kalo gak ada kelapa muda kan Jadi kalian bisa nikmatin juga nih Minuman es kelapa muda Dan juga minuman-minuman segar lainnya yang ada di cafe ini Harganya bervariasi tergantung kalian mau makannya apa Bye 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 At viene Tuh dari pinggir cafe ini udah kelihatan Area dari pantai pasir putihnya Dan kita tinggal menyusuri jalan ini aja Terus belok kiri Sampai deh pintu masuk pantainya Dan ini beberapa menu pilihan minuman Yang bisa kalian jadikan referensi tuh Harganya masih relatif sih Rp25.000, Rp35.000 Dan juga ada yang mahal ya Lumayan nih Rp45.000 Seger-seger banget ya kelihatannya Nanti kita cobain ya Salah satu minuman yang ada disini Karena cuacanya puanasepol Gue mau nyobain ice rainbow Yang ada di pantai pasir putih Pick 2 ini Udah gak sabar nih gue nih Wow sobat jalan Ini dia nih Rainbow ice Looking so good ya Rasanya gimana ya Rainbow ice ini dibanderol dengan harga Rp35.000 aja Sobat jalan Komposisinya sih macem-macem nih Ada selasi Dan juga ada sirupnya Dan juga Ada buahnya juga Dan ini spot paling favorit nih Buat kalian menikmati makanan Atau minuman yang ada di cafe Dari lantai 2 Langsung kelihatan tuh View dari pantai pasir putihnya Sobat jalan Luas banget ya Dan memang buat gue sih Tempatnya ini cukup ramai ya Ada kakak khawatiran Tapi gue pribadi sih Dan keluarga Juga tetap mematuhi Protokol kesehatan kok Dengan selalu menjaga jarak Dan juga memastikan Kalau kita Gak terlalu dekat Sama pengunjung yang lainnya Tuh lihat Tuh lihat Kayaknya dari sini Kayaknya dari sini juga Ngeliat ke bawah tuh Udah rame banget Kayak gitu It's a golden hour Sobat jalan Detik-detik menuju sunset Tuh kan Walaupun gak bisa langsung Lihat sunset dari pantainya Tapi langit senjanya Udah bagus banget ya Sobat jalan Dan gue suka banget Kalau ngeliat Matahari terbenam Kayak gini Kayaknya tuh Tenang banget rasanya Makin suaranya makin rame Ini sebat jalan disini Tapi disini bisa Kelihatan sunset Walaupun gak langsung Bertepatan sama Pantai Di belakang Berlaunan arah Kita bisa nikmatin sunsetnya ya Keren banget sih Jadi buat kalian semua Yang mau Nikmatin suasana pantai Gak jauh-jauh Masih di Jakarta Terus juga pasirnya bersih Putih Walaupun lautnya Gak bisa kita Pakai buat berenang Ya buat main Pasir Oke lah Dan yang paling penting Tadi apa? Gratis Makasih banyak yang sudah nonton Sobat jalan Dan jangan lupa Untuk terus dukung channel kita Dengan like Subscribe Comment And share Biar gue semakin semangat Buat jalan-jalan lagi See ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!